Salam anak-anak semuanya, salam unggul. Apa kabarnya? Dasyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama dengan Michelle, mentor kelas 3, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, kita akan awalinya dengan doa bersama. Are you ready to pray, my students? Let us pray. Dear God, now we want to start our study. Please bless us. In Jesus' name, we pray. Amen. Stand up, please. Mars Genyo. Percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Genyo menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan iman dan karakter. Misi Genyo, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa di tujuh area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan spiritual. Nilai-nilai Genyo. Gentleness, excellent, nature, unity. Sit down please. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran PLSPD bagian bab 1, cerita rakyat. Cerita ini berasal dari Pulau Sumba, judul ceritanya Gua Kiandilo. Pada zaman dahulu, di Kabupaten Sumba Barat, pernah hidup dua orang bersaudara, yang kakak bernama Patimone, dan adiknya bernama Ramone. Mereka tinggal di sebuah kampung yang bernama Kampung Wendimu. Diceritakan bahwa Patimone mempunyai sebuah mata pancing emas. Diceritakan bahwa Patimone mempunyai sebuah mata pancing yang terbuat dari emas. Mata pancing ini jarang dipakai karena dikhawatirkan akan terlepas dan hilang. Mata pancing itu hanya digunakan jika ada perlombaan memancing. Pada suatu hari, Ramone meminta akan menggunakan mata pancing emas itu. Pada mulanya, Patimone sangat berkeberatan. Patimone sangat khawatir jika mata pancing emas itu hilang. Akan tetapi, adiknya terus mendesak Patimone. Ramone berjanji untuk menggunakan mata pancing itu dengan hati-hati. Akhirnya, Patimone memberikan mata pancing emas itu kepada adiknya. Keesokan harinya, Ramone pergi memancing ke laut. Namun, sepanjang hari itu, Ramone tidak memperoleh hasil apa-apa. Menjelang matahari terbenam, Ramone mendayung sampannya menuju muara. Di muara itu, sekali-kali Ramone mengadu nasib. Tali pancing emas itu diulurkan lagi. Hatinya berdebar, tali pancing emas itu diulurkan lagi. Ia harap-harap jemas. Ia malu jika pulang dengan tangan hampa. Apalagi, mata pancing yang digunakan adalah mata pancing emas. Tiba-tiba, tali pancing Ramone tersentak. Ia langsung membalas lalu menarik kuat-kuat. Ternyata, seekor ikan besar telah memakan pancing itu. Dengan sekuat tenaga, ia terus menarik ikan besar itu. Tapi, tidak lama kemudian, tali pancingnya putus. Sementara itu, hari sudah mulai gelap. Cepat-cepat, ia mendayung sampannya ke pantai. Seperti biasa, sampan itu diikat pada sebatang pohon dan ditinggalkan di situ. Setelah itu, ia melangkah pulang. Langkahnya terasa berat, karena takut. Ia yakin Patimone akan marah dan menghukumnya. Setiba di rumah, ia segera melaporkan kehilangan pancing emas itu kepada kakaknya. Berkali-kali, Ramone memohon maaf atas kesalahannya itu. Beberapa saat kemudian, Patimone berpaling pada Ramone, lalu dengan nada datar ia berkata, Ramone ketahuilah, sejak nenek moyang kita, belum ada orang yang gagal dengan mata pancing itu. Semua orang yang pernah memakai mata pancing itu, selalu berhasil kecuali engkau. Camkan baik-baik hal ini. Ketahuilah bahwa kehilangan ini merupakan pertanda bahwa engkau adalah anak yang bernasib sial seumur hidupmu. Karena itu, segera makan dan tidur. Besok engkau harus menerima hukuman yang setimpal. Setelah itu, Ramone beranjak pergi. Ia makan, lalu tidur karena lelah dan mengantuk. Tetapi di tempat tidur, Ramone tidak dapat memejamkan mata. Kata-kata kakaknya terus mengiang-ngiang di telinganya. Yang paling menusuk adalah kata-kata yang mengatakan bahwa Ramone adalah anak yang bernasib sial. Lalu Ramone mengambil keputusan. Tepat waktu Fajar menyising, Ramone mengambil keputusan untuk lari. Ia menuju ke pantai. Sampan segera ditarik ke laut. Ia mendayung cepat-cepat ke tengah laut. Setelah itu, ia membiarkan sampan itu dipermainkan ombak. Ia membiarkan sampan itu hanyut entah kemana. Kemudian ia tidur pulas entah berapa lama. Keesokan harinya, ketika sinar matahari menimpannya, Ramone baru terbangun. Ternyata ia sudah berada di pantai sebuah pulau kecil. Di pantai itu, ada sekelompok gadis yang sedang duduk. Ramone bergegas turun dari sampannya. Lalu, ia berlari menuju gadis-gadis itu. Ia ingin memohon bantuan mereka. Lalu, ia memperkenalkan diri pada gadis-gadis itu. Menurut para gadis itu, mereka hendak berdoa. Karena pangeran mereka sedang sakit. Mendengar cerita itu, Ramone menawarkan diri untuk menyembuhkan pangeran. Tawaran Ramone disambut gembira oleh gadis-gadis itu. Lalu, Ramone diantar oleh seorang gadis ke istana. Gadis yang mengantar Ramone bernama Kiandilo. Kiandilo adalah adik daripada pangeran. Setiba di istana, Ramone segera mengobati pangeran. Dan pangeran pun sembuh. Atas jasa baik itu, pangeran menjodohkan adiknya Kiandilo dengan Ramone. Ramone menerima perjodohan itu dengan senang hati. Beberapa waktu kemudian, Ramone dan Kiandilo menikah. Suatu pesta meriah diadakan. Seluruh penghuni pulau itu diundang. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, Ramone dan istrinya ingin kembali ke tempat Ramone di Pulau Sumba. Ketika mereka berpamitan, pangeran menghadiakan seekor ayam jantan merah. Pangeran berpesan agar ayam jantan itu dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. Setelah berpamitan, Ramone dan istrinya kembali ke Pulau Sumba. Mereka menggunakan sampan. Pelayaran kembali itu ternyata memakan waktu tiga hari tiga malam. Pada pagi hari, Ramone dan istrinya sangat terkejut. Karena cirit ayam jantan berubah menjadi emas murni. Demikianlah setiap pagi mereka memungut sepotong emas dari cirit ayam. Setiba di Pulau Sumba, Ramone dan istrinya menyembunyikan ayam jantan itu di sebuah gua, lalu ditutup. Setelah itu, Ramone dan istrinya meneruskan perjalanan. Setiba di kampung Ramone, suatu pertemuan yang penuh haru dan gembira terjadi. Pertemuan antara dua bersaudara yang sudah lama berpisah. Pertemuan antara Ramone dan Patimone. Setelah mereka berdamai, Patimone memberikan hadiah kepada kakaknya beberapa genggam emas. Pemberian itu adalah sebagai ucapan terima kasih kepada Patimone karena Patimone sudah memaafkan Ramone. Beberapa bulan telah berlalu. Kehidupan kedua bersaudara itu tetap rukun. Hingga suatu hari, Ramone dan istrinya teringat pada ayam jantan merah itu. Lalu, keduanya diam-diam pergi ke gua. Betapa terkejutnya Ramone dan istrinya, ternyata ayam jantan merah itu sudah tidak ada lagi. Tetapi, gua itu sudah penuh dengan butir-butir emas. Lalu, Ramone dan istrinya memungut butiran-butiran emas itu. Sebagian butiran dari emas itu, Ramone memberikan kepada kakaknya Patimone. Nah, anak-anak cerita ini mungkin pernah terjadi atau mungkin juga tidak. Tapi, yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah yang pertama, nasib seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan, tetapi oleh usaha dan kerja keras. Dan yang kedua, kita harus dapat bersabar dan juga bisa mengontrol hati kita agar tidak mudah emosi. Dan yang ketiga, kita mau memaafkan kesalahan orang lain, terutama saudara kita. Ketika kita memaafkan seseorang, kita harus dengan hati yang ikhlas. Karena anak-anak, Tuhan ingin anak-anak memaafkan kesalahan orang dengan sepenuh hati. Nah, anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Berikut ini tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Walaupun anak-anak belajarnya dari rumah sekarang, Miss berharap anak-anak tetap semangat. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Are you ready to pray, my students? Let us pray. Thank you, Lord, for blessing our study today. Amen. Thank you, students. Bye.